Sebenarnya gue mau membahas tentang berita yang menurut gue tidak penting buat kalian, tapi ini luar biasa. Gimana ya gue harus bilangnya? Ini berita tidak penting tapi luar biasa. Tentang apa sih? Dilansir dari Fanspec My Anime List, Okamito Consirio itu dapat season terbaru, berarti season 3. Gue mikirnya kayak gitu ya kan. Karena Okamito Consirio atau Space and Wolf itu udah berjalan sebanyak 2 season. Nah ini adalah anime lama, mungkin lu pada ada yang belum lahir ketika anime ini tayang. Tayang pada tahun 2008. Oke, yang kelahiran 2008 ke atas, silahkan ngacung ya kan. Oke, biar gue tau aja gitu kan, wibu-ibu jam sekarang umurnya berapa. Dulu gue jadi wibu pas umur 12 tahun gitu kan. Nah, kenapa gue bilang ini berita luar biasa tapi nggak penting ya kan? Itu karena ini anime underrated sekali gitu. Seberapa underrated? Ya, pertama adalah konsep cerita ini aja, kemungkinan besar lu kagak suka. Apa? Ekonomi politik. Nah, sudah susah kan? Apakah ini jualan karakter imut? Jelas ya kan. Yang memang dijual emang karakter imut. Tetapi, ya nggak banyak. Lebih banyak tentang drama. Berbeda dengan anime seperti Genji Tsusugi, Isekai Politik ya kan. Atau juga Tensai Oji ya kan. Fantasi politik gitu. Nah, yang kayak gitu kan mereka jual waifunya bagus-bagus. Tapi ini anime di jaman itu nggak jual waifu yang semantep sekarang gitu ya. Tetapi, untuk urusan alur cerita, ya kan, drama, romance, dapet bro. Berarti bagus dong bang ini anime bang. Iya bagus. Terus kenapa bang underrated? Karena tokoh utamanya bapak-bapak. Ya. Dulu waktu gue ngerekomendasiin Okami Tukon Sirio, ya kan, waktu itu tahun 2014-2015 ya kan, dicari anime romance yang bagus nih co, ya kan. Gue kasih tokoh Metokon Sirio, plang, ini bagus co, nonton aja dulu katanya gue. Termasuk gue kasih ke adek gue, si Cibu ya kan. Si Cibu suka banget ya kan. Wih bang, kental tentang dunia ekonomi, politik, dan drama, bagus gitu. Cuman ya kan, sebagian teman-teman gue langsung nggak suka dari episode pertama. Kenapa? Tokoh utamanya bapak-bapak gitu kan. Harapannya tuh tokoh utamanya tuh mukanya cengkirito gitu lah. Dan akhirnya dari situ pun gue bingung ya kan. Nggak bisa nih gue kasih yang cengkirito mulu gitu kan. Akhirnya gue kasih lah yang tokoh utamanya bapak-bapak. Biarpun bagus, tapi tetap aja. Banyak dari mereka yang malas nonton. Hanya gara-gara hal sepele. Tokoh utamanya bapak-bapak. Padahal ini bagus gitu. Jadi buat lulu padi ya kan. Buat lulu padi, tonton aja dulu. Jangan lihat tokoh utamanya bapak-bapak gitu kan. Tenang aja nih bapak-bapak, tidak pedu. Ya kan. Oke. Sampai juga ya. Gue pelong-pelong-pelong. Oke. Itu aja yang bisa gue sammenin di video kalian. Thanks for watching. Gue CRY. And see you next time.